Di 10K Subscriber Channel Novel Oficial, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 881, 2 kekasih itu berada di dapur selama lebih dari 1 jam. Dan akhirnya selesai menyediakan hidangan 1 meja makan penuh. Jacob berlari keluar dan memberitahu Charlie dan Paul. Besiaplah, kita bisa makan sekarang. Setelah selesai berbicara, Jacob bertanya kepada Paul. Ngomong-ngomong, Paul, apakah kamu ingin minum 2 cangkir wine malam ini? Paul tersenyum dan mengeluarkan kotak hadiah digenggam dan berkata, Paman Wilson, saya baru saja membawa 2 botol anggur maotai. Maotai ini bukan maotai biasa. Maotai ini adalah maotai versi ekspor berusia 30 tahun, lebih dari 20 tahun yang lalu. Di ekspor ke Amerika Serikat, dan kemudian dikumpulkan oleh para pengumpul di Amerika Serikat. Anggur ini disimpan dengan baik sampai sekarang, dan setiap botol adalah 2 pond. Jacob berkata dengan terkejut. Anggur berusia 30 tahun lebih dari 20 tahun yang lalu, berarti sekarang sudah lebih dari 50 tahun. Ya, Paul berkata sambil tersenyum. Seharusnya sekitar 56 tahun. Jacob menghela nafas. Oh, anggur ini terlalu berharga. Sayang untuk diberikan kepadaku. Kamu bisa menyimpannya untuk dirimu sendiri. Paul buru-buru berkata. Paman Wilson, kamu tidak harus begitu sopan padaku. Ini adalah hadiah untukmu. Jika kamu mau, kita bisa meminumnya malam ini. Jika kamu tidak mau, kita bisa menggantinya dengan anggur lain. Ketika Jacob mendengar ini, dia tersenyum dan berkata. Jika itu masalahnya, terima kasih. Ayo minum malam ini. Setelah mengatakan itu, Jacob berkata kepada Charlie lagi. Charlie, naik ke atas dan ajak Claire turun untuk makan malam. Charlie mengangguk dan berkata. Baik ayah, aku akan menemukannya. Charlie bangkit dan naik ke atas. Ketika dia datang ke kamar tidurnya, Claire sedang berbaring di tempat tidur dengan punggung menghadap pintu. Dia berkata. Istriku, ayo turun untuk makan malam. Saat berbicara, Charlie hendak berjalan ke kamar ketika dia mendengar istrinya berkata. Oh, jangan ke sini dulu. Segera setelah itu, Claire berdiri dan membelakangi Charlie. Seolah mengulurkan tangan untuk menutup matanya. Charlie buru-buru berjalan mengelilinginya. Menatap mata merahnya. Dan bertanya. Istriku, kenapa kamu menangis lagi? Claire memegangi kepalanya dan dengan keras kepala menyangkal. Aku tidak menangis. Mataku sedikit tidak nyaman. Charlie berkata dengan sedih. Kamu bohong. Matamu sangat merah. Dan mengatakan kamu tidak menangis. Setelah berbicara, dia bertanya dengan lembut lagi. Apakah itu karena ibumu? Claire terdiam sejenak. Menghela nafas. Mengangguk dan berkata. Sudah hampir 30 jam sekarang. Dan masih belum ada berita. Aku benar-benar takut sesuatu akan terjadi pada ibuku. Saat dia mengatakan itu, dia menangis lagi. Ada hal sebesar ini yang terjadi di rumah. Saya berharap ayah membantu saya. Tetapi dia. Ketika Claire mengatakan ini, dia tidak bisa melanjutkan. Dia tidak bisa menahan emosinya. Dia menangis. Charlie segera mengulurkan tangannya. Memeluknya. Menamparkan punggungnya dengan lembut. Dan menghiburnya di pendengaran. Istriku, jangan menangis. Ibu akan baik-baik saja. Kamu jangan khawatir. Saya jamin. Claire terisak dan bertanya. Apa yang kamu janjikan padaku. Kamu tidak tahu di mana dia. Kamu tidak tahu apa yang dia alami. Dan kamu tidak tahu apakah dia dalam bahaya. Charlie berkata dengan serius. Jangan khawatir. Karena aku berjanji padamu. Aku pasti tidak akan membiarkan masalah. Saya akan meminta teman-teman yang cakap itu untuk membantu kita menemukan jalan. Claire buru-buru bertanya. Benarkah? Kamu akan meminta bantuan teman-temanmu. Bisakah mereka membantu? Bab 882. Charlie berkata sambil tersenyum. Kita akan mencoba. Kemampuan mereka lebih kuat dari kita. Dan koneksi mereka lebih luas dari kita. Mungkin mereka bisa membantu kita mencari tahu apa yang terjadi. Claire menghela nafas lega dan berkata dengan penuh rasa syukur. Charlie, terima kasih banyak. Charlie tersenyum dan berkata. Gadis bodoh. Aku suamimu. Mengapa kamu memberi isyarat sopan kepadaku? Mengatakan itu. Dia menepuk pundaknya dengan tergesa-gesa dan berkata. Ayo turun untuk makan dulu. Setelah makan malam. Aku akan mencari teman-temanku. Bertanya apakah mereka siap membantu. Jika mereka tidak bersedia. Saya akan memohon sampai mereka bersedia. Saya berjanji kepada Anda. Ibu akan kembali dengan selamat. Claire mengangguk berat. Merasa jauh lebih nyaman di hatinya. Sebelum itu. Dia merasa bahwa tentang kehilangan ibunya. Hanya dirinya yang peduli. Sekarang Charlie berdiri bersamanya dengan begitu tegas dan bersedia membantu. Claire sangat lega. Charlie juga benar-benar merasa kasihan pada Claire saat ini. Dapat dilihat bahwa hilangnya Elaine membuatnya khawatir sepanjang waktu. Jika Elaine tidak kembali dengan cepat. Mungkin istrinya tidak tahan lagi. Jadi dia sudah memutuskan dalam hati bahwa dia akan menjalankan rencana besok. Dan dia akan membiarkan Elaine kembali lusa. Menghibur Claire. Charlie membawanya ke bawah. Di ruang makan di lantai bawah. Jacob dan Matilda sudah menjadi anggota meja makan. Paul, di samping, membuka salah satu botol anggur tua Mautai. Melihat Charlie dan Claire berjalan turun. Dia bertanya kepada Charlie sambil tersenyum. Charlie, apakah kamu minum anggur? Charlie tersenyum kecil dan berkata. Oke, mari kita minum satu atau dua gelas. Claire mengingatkan dengan suara rendah. Apakah kamu tidak pergi mengunjungi temanmu setelah makan malam nanti? Kalau minum, kamu tidak bisa mengemudi. Charlie tersenyum dan berkata. Tidak apa-apa. Saya akan naik taksi setelah saya selesai minum. Ini pertama kalinya Paul datang ke rumah. Tidak mungkin tidak menemani minum dua kali bersamanya. Mendengar ini, Claire mengangguk dan berkata. Oke, selama kamu tidak mengemudi. Pada saat ini, Jacob keluar dari dapur dengan sepanci sup daging sapi dan au barat. Melihat Claire dan berkata sambil tersenyum. Oh, Claire, kamu harus mencoba masakan bibihol. Saya baru saja mencuri dua gigitan. Saya dapat memperbaikinya. Ini enak sekali. Claire tidak memiliki nafsu makan yang sama sekali sekarang. Belum lagi makanan ini dibuat oleh saingan ibunya yang sedang jatuh cinta saat ini. Jadi dia tidak menginginkannya. Tapi tanpa sadar, dia duduk. Pada saat ini, Matilda melepas celemeknya. Dan berjalan keluar dari dapur sambil memegang peralatan makan dan sumpit. Melihat Charlie dan Claire sudah turun. Dia tersenyum kecil dan berkata. Maaf membuat kalian menunggu begitu lama. Kita akhirnya makan bisa. Saat dia mengatakan itu, dia bertanya kepada Charlie dan Claire dengan prihatin. Kalian berdua pasti lapar. Ayo, cepat ambil sumpitmu. Di meja makan, sudah tersedia semua masakan rumahan yang dibuat oleh Matilda dengan cita rasa sudberi. Ada ikan cuka danau barat, udang rebus, dan babi dongpo. Serta tahu kepala ikan, irisan belut goreng udang dan sebagainya. Hidangan ini benar-benar luar biasa. Dan tidak jauh dari hidangan restoran besar. Matilda berkata dengan sedikit penyesalan. Awalnya ada udang longjing masakan andalanku. Tapi aku terlalu sibuk di dapur. Jadi aku tidak memperhatikannya. Tiba-tiba, udangnya sudah gosong. Aku bisa membuatnya untuk kalian lain kali. Ketika sampai pada masalah udang longjing, Matilda memikirkan adegan saat Jacob tiba-tiba memeluknya di dapur. Dan dua cahaya merah segera muncul di wajah glamor dan tak tertandingi. Bab 883 Melihat masakan buatan Matilda ini, Charlie tidak bisa menahan nafsu makannya. Tetapi karena sopan santun, dia tidak berani langsung memegang sumpitnya. Dia memulai dengan mengambil penilaian minuman dan menuangkannya untuk Matilda dan Claire. Kemudian, dia mengambil gelas anggur dan berkata sambil tersenyum, Bibi Hall dan Paul. Menyambut kalian kembali ke China. Selamat datang kembali di Aorus Hill. Dan menyambut kalian di rumah kami sebagai tamu. Mari kita minum bersama. Jacob juga buru-buru menggemuruh. Itu benar. Selamat datang kembali di Aorus Hill. Mari kita minum bersama. Matilda mengambil minuman dan berkata dengan tulus. Terima kasih banyak atas izin kalian. Saya benar-benar tidak menyangka. Hari pertama kembali ke Aorus Hill. Saya akan dapat menikmati makanan rumahan di rumah teman sekelas lama saya. Terima kasih banyak. Jacob tersenyum dan berkata, Matilda, kita telah menjadi teman sekelas selama bertahun-tahun. Kenapa kamu begitu sopan tentang masalah sepele seperti itu? Setelah mengatakan itu, dia menambahkan, Selain itu, makanan di meja ini hari ini adalah buatanmu. Aku sangat malu membiarkan seorang teman sekelas lama datang ke rumah sebagai tamu tapi memasak untuk semua orang. Matilda tersenyum dan berkata, Apa yang sedang dipikirkan tentang ini? Saya sudah menyatakan. Saya akan memasak hari ini. Charlie tersenyum dan berkata, Ayo, selesaikan segelas anggur pertama dulu. Semua orang mengambil gelas anggur dan minuman. Tiga pria itu minum anggur di cangkir anggur kecil. Dan dua wanita itu sedikit menyesapnya. Ekspresi Claire sedikit acuh tak acuh. Tapi dia tidak bisa menyalahkannya. Bagaimanapun, Dia telah melakukan yang terbaik untuk menunjukkan kebaikan kepada Matilda. Matilda juga tahu betul bahwa Claire pasti keberatan akan kehadirannya. Jadi dia juga dengan sengaja menyanjungnya dan berkata kepada Claire sambil tersenyum. Claire, coba dulu udang rebus yang saya buat. Lihat apakah cocok dengan seleramu. Dengan demikian, Matilda mengambil inisiatif untuk mengambil udang dan menaruhnya di mangkuk Claire. Claire agak malu. Bagaimanapun, Wanita ini adalah cinta pertama ayahnya saat itu. Sekarang dia duduk di rumahnya dan menyajikan makanan untuk dirinya sendiri. Ini salah bagi Claire. Tapi dia masih mengangguk dengan sangat ramah dan berkata dengan lembut. Terima kasih Bibihol. Karena itu, Dia juga mengukur udang rebus. Tanpa memikirkan rasa udangnya. Dia tertegun begitu saja. Yah, Claire sudah makan hidangan udang rebus lebih dari sekali. Tapi dia belum pernah merasakan yang begitu enak. Udang rebus yang dibuat oleh Matilda memiliki rasa manis dan asin yang moderat. Aroma yang kuat dan rasa yang luar biasa. Apalagi jika makan di restoran kelas atas. Masakan restoran jauh lebih rendah dari yang dibuat oleh Matilda. Claire bahkan lebih menakjubkan. Bibihol ini benar-benar bukan wanita biasa. Tidak hanya memiliki temperamen yang baik dan citra yang baik. Tetapi dia bahkan memasak dengan sangat lezat. Ketika dia mengingat makanan yang dibuat ibunya. Hanya ada satu kata sifat untuk menggambarkannya. Masakan ibunya sulit ditelan dan itu hampir setiap hari. Dibandingkan dengan keterampilan memasak Matilda. Ibunya sangat jauh di belakang. Lebih penting lagi. Ibu tidak pernah mencoba belajar memasak. Apa yang dia masak lebih dari 20 tahun lalu. Rasanya masih sama sampai sekarang. Kemudian. Setelah dia menikah dengan Charlie. Charlie bertanggung jawab untuk memasak. Hidupnya jauh lebih baik. Namun. Meskipun masakan Charlie enak. Dibandingkan dengan Matilda. Itu masih jauh. Bab 884. Pada saat ini. Matilda menaruh sepotong ikan cuka danau barat untuknya. Dan berkata sambil tersenyum. Claire. Kamu harus percaya ikan ini. Ini kehasan saya. Tapi sudah lama tidak memasaknya. Jadi saya tidak yakin apakah rasanya cocok di lidahmu. Melihat Matilda yang antusias memasukkan ikan ke dalam mangkuknya. Claire hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata. Terima kasih Bibihol. Tapi kamu tidak harus selalu menambahkan sayuran untukku. Kamu bisa menyalakannya sendiri. Matilda mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Kamu harus makan lebih banyak. Jika kamu tidak dapat mencapainya. Biarkan Charlie menyukainya. Claire setuju. Dan kemudian ciuman daging ikan yang diberikan Matilda padanya. Setelah menggigitnya. Dia langsung kagum. Masakan Matilda benar-benar enak. Ikannya lembut. Empuk. Dan lezat. Benar-benar sempurna. Jacob juga tercengang. Dia belum pernah makan makanan rumahan yang begitu lezat dalam hidupnya. Dia meraskan makanan lezat ini benar-benar berbeda dari makanan lezat di restoran. Perasaan hangat di rumah adalah berkah. Dan perasaan itu akan membuat pria betah berlama-lama. Inilah alasannya mengapa wanita selalu mengatakan bahwa jika Anda ingin menjaga hati pria, Anda harus terlebih dahulu menjaga perut pria. Jacob merasakan perut dan lidahnya ditaklukkan oleh keterampilan memasak Matilda saat ini. Dia memandang Paul dengan kekaguman dan berkata, Paul, kamu kagum ketika ibumu memasak dengan sangat lezat. Paul tersenyum dan berkata dengan serius, Paman Wilson, pertanyaan ini tergantung pada masalah. Ambil contoh saya, saya sangat sengsara ketika kuliah. Karena saya meninggalkan rumah dan ibu saya. Tidak peduli apa yang saya makan di sekolah. Saya merasa hampir tidak berarti. Kemudian, karena firma bisnis hukum yang sibuk, saya sering bepergian. Sebagian besar waktu saya terbang bola balik melintasi Amerika Serikat dan seluruh dunia. Saya tidak memiliki kesempatan untuk mengklik makanan buatan saya. Namun, nafsu makan saya telah dipupuk oleh keterampilan memasaknya. Jadi saya tidak bisa terbiasa makan dimanapun. Perasaan ini sebenarnya sangat menyusahkan. Jacob menghela nafas. Itu benar. Seseorang bisa berubah dari berhemat menjadi mewah. Namun sulit dari mewah menjadi berhemat. Masakan ibumu sangat lezat. Jika itu aku, aku tidak akan tertarik merasakan makanan di luar. Ketika Claire mendengar arti kata-kata ayahnya yang samar, dia merasa tidak nyaman. Jadi dia mengambil minumannya dan berkata kepada Matilda, Bibi Hall, aku akan bersulang untukmu. Kamu pasti telah berupaya keras untuk kembali dari Amerika Serikat sejauh ini. Sudah waktunya menyambutmu kembali dengan tulus. Matilda buru-buru mengambil minuman dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih Claire. Kalau begitu kita akan minum daripada anggur. Claire sedikit menyentuh gelasnya dengan gelas Matilda. Dan pada saat yang sama dia hanya bisa menghela nafas. Kalau saja ibuku ada di rumah. Dia telah berdiskusimu selama bertahun-tahun. Mengetahui bahwa kamu sudah kembali. Dia pasti sangat bahagia. Ketika Claire menyebut Alain. Ekspresi Jacob dan Matilda sedikit tidak wajar. Keduanya tahu betul bahwa ketika Claire menyebut Alain saat ini. Dia mengatakannya dengan sengaja. Dia ingin mengingatkan mereka untuk tidak melupakan keluarga ini dan ibunya. Bahkan jika ibunya tidak ada di sini sekarang. Dia juga masih nyonya rumah keluarga ini. Ekspresi-ekspresi Matilda juga agak menyeringai. Dia tersenyum tidak wajar dan berkata. Saya belum melihat ibumu selama bertahun-tahun. Dan saya benar-benar ingin melihatnya. Setelah dia selesai berbicara. Dia memandang Jacob dan bertanya. Ngomong-ngomong. Jacob, kemana Alain pergi? Mengapa dia tidak ada di rumah? Jacob berkata dengan tergesa-gesa. Dia, dia sedang ke rumah orang tua dua hari terakhir ini. Dia akan kembali dalam beberapa hari. Bab 885. Karena keterampilan memasak Matilda sangat bagus. Semua orang sangat meikmati masakan buatannya. Meskipun Claire agak tidak kuas dengan Matilda di dalam hatinya. Dan dia agak jijik. Dia sama sekali tidak bisa menolak masakannya. Dia biasanya memperhatikan diet. Tetapi dia makan tiga kali lebih banyak dari biasanya malam ini. Belum lagi Charlie dan ayah mertuanya Jacob. Kedua pria besar itu seperti angin dan awan. Mereka makan hampir semua hidangan. Dan tidak banyak sisa sup sayuran. Setelah makan. Jacob diam-diam meletakkan tangannya di bawah meja dan melonggarkan ikat pinggangnya. Yang untuk sementara meredakan lapisan yang kembung. Pada saat yang sama. Dia tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Matilda benar-benar sempurna dalam semua aspek. Jika dia benar-benar dapat menceraikan Elaine dan kemudian bersamanya. Itu akan seperti pergi dari neraka tingkat 18 langsung naik ke surga. Bahkan Charlie tidak bisa menahan diri untuk berfantasi bahwa jika mertuanya bisa bersama Matilda. Hidupnya akan jauh lebih nyaman di masa depan. Seorang ibu mertua seperti Matilda tidak dapat ditemukan dengan lentera. Dia memasak dengan sangat lezat sehingga jika dia menjadi ibu mertua. Dia akan menyelamatkannya dari rutinitas memasak di masa depan. Sayang sekali dia tidak bisa membiarkan Elaine menguap. Setelah makan malam. Dia harus berkumpul dengan Isaac. Untuk melihat bagaimana cara membebaskan Elaine dari pusat terpencil. Setelah makan. Matilda berinisiatif membersihkan ruang makan dan dapur. Charlie menerapkannya untuk mengambil alih. Tetapi dia tidak membiarkan Charlie ikut campur tangan. Matilda mengatakan bahwa hal-hal di dapur seharusnya dilakukan oleh wanita. Setelah semuanya beres. Matilda berkata kepada semuanya. Sudah larut. Paul dan saya tidak akan mengganggu kalian lebih lama. Terima kasih atas kasih sayang kalian hari ini. Saya makan dengan sangat bahagia. Jacob buru-buru berkata. Oh, Matilda. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Kamu memberi kami kesempatan untuk memenuhi keinginan saya selama lebih dari 20 tahun. Matilda mengangguk sambil tersenyum. Baginya. Itu juga merupakan keinginan yang telah terpenuhi selama bertahun-tahun. Tetapi di depan Claire. Banyak kata yang tidak cocok untuknya. Jadi dia berkata. Oke. Kami tidak akan mengganggu kalian lagi. Kami pergi dulu. Jacob bertanya. Bagaimana kalian tadi datang ke sini? Matilda menjawab. Paul membawa mobil. Tetapi mobilnya diparkir di gerbang area villa. Jacob berkata. Oh, apakah Paul masih bisa mengemudi setelah minum? Matilda tersenyum dan berkata. Saya bisa mengemudi jika dia tidak bisa. Saya tidak minum. Oh ya. Jacob berkata sambil tersenyum. Aku lupa tentang ini. Jangan apa-apa. Aku akan mengantarmu ke mobil. Berbicara. Tanpa menunggu Matilda mengungkapkan posisinya. Dia langsung membuka pintu. Berjalan keluar terlebih dahulu. Dan kemudian membuat gerakan menyilakan. Melihat ini. Matilda berkata. Kalau begitu maaf merepotkanmu. Jacob. Charlie dan Claire mengiringi mereka sampai ke pintu. Dan setelah dengan sopan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Jacob membawa mereka keluar. Terima kasih sudah mendengarkan. Cerita novel pesona pujaan hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.